Jadwal Persib Bandung pekan ini, Maung bakal bertindak sebagai tuan rumah, setelah menang atas Bayangkara FC di pekan ke-13, pekan ini, Persib Bandung bakal menghadapi Persita Tangerang, pada laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 ini, Persib Bandung bakal menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pertandingan bakal digelar pada minggu, 1 Oktober 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persib telah melewati 6 laga beruntun tanpa tersentuh kekalahan dengan 4 kali menang dan 2 kali. Imbang, kemenangan didapat saat melawan PSIS Semarang, 2-1, Rans Nusantara, 2-1, Persikabo 1973, 2-0, dan Bayangkara FC, 2-1, adapun hasil imbang didapat saat melawan-melawan Barito Putera dan Persija Jakarta dengan skor sama 1-1. Persib terakhir merasakan kekalahan ketika tandang ke markas Persis Solo, 1-2, pada 8 Agustus 2023, saat menjamu Persita, Persib berpotensi besar memperpanjang catatan apiknya, akan tetapi, Persib wajib waspada dengan kebangkitan Persita dalam 2 laga terakhir dengan hasil imbang dan menang, sebelum mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0. Persita melewati 8 laga beruntun tanpa kemenangan dengan 2 kali imbang dan 6 kali kalah, kalau dilihat ke belakang, Persita memang tak bisa. Dipandang sebelah mata, di Liga 1 2022 hingga 2023, setelah menang 1-0 di laga kandang, Persib menyerah 0-4 pada laga tandang dari Persita, tentu saja itu bisa menjadi alarm bagi Maung Bandung agar tidak terlalu percaya diri yang bisa berujung kerugian dalam ambisi memperbaiki posisi menjadi lebih baik lagi. Setelah mengalahkan Bayangkara FC, Persib berada di posisi 5 klasemen sementara dengan poin 21, di pihak lain, Persita saat ini di posisi 15 dengan poin 14. Lawan berat, ditilik dari para calon lawan, Persib akan menjalani Oktober yang berat, Persib akan menghadapi Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC, dan PSS Sleman, jika dilihat dari posisi di klasemen sementara, yang berpotensi besar menjadi sandungan adalah Persebaya dan Borneo FC, Persebaya saat ini berada di posisi 6. Poinnya sama dengan Persib, yakni 21. Kedua tim juga sudah memainkan 13 laga, ada pun Borneo FC di posisi runner-up dengan poin 22. Borneo FC baru memainkan pekan ke-13 pada Senin, 25 September 2023, lalu di mana posisi Persita Tangerang dan PSS Sleman, Persita, yang sudah memainkan pekan ke-13, berada di posisi 15 dengan poin 14, PSS Sleman, yang memainkan pekan ke-13 melawan Madura United pada sore nanti. Bertenger di posisi 12 dengan poin 17, jika menang, poin PSS Sleman menjadi 20, tetapi, apapun bisa terjadi untuk Perseb saat melawan 4 tim pada Oktober nanti, sebelum menjalani laga pertama di Oktober, Perseb memiliki waktu seminggu untuk mempersiapkan diri.